Intro Oke, halo selamat siang. Hari ini saya akan membahas salah satu soal matematika tentang lingkaran. Soalnya seperti ini, diketahui lingkaran 2x kuadrat, ini ada sebuah persamaan lingkaran 2x kuadrat plus 2y kuadrat, 2x kuadrat plus 2y kuadrat min 4x plus 3py min 30 sama dengan 0. Jadi ini persamaan lingkarannya masih belum lengkap, masih ada p di sana. Jadi persamaan lingkaran 2x kuadrat plus 2y kuadrat min 4x plus 3py min 30 sama dengan 0. Dia bilang lingkaran ini melalui titik min 2,1. Oke, jadi lingkaran ini melalui titik min 2,1. Pertanyaan dalam soal ini adalah, berapa persamaan lingkaran, apa persamaan lingkaran yang sepusat dengan yang di atas, tetapi jari-jarinya 2xnya. Jadi pusatnya sama dengan yang di atas, jadi P2 sama dengan P1 gitu ya. Anggaplah ini persamaan lingkaran yang pertama, tapi jari-jari yang kedua itu 2x dari jari-jari yang pertama. Jadi jari-jarinya 2xnya, diminta persamaan lingkaran yang baru. Itu ya. Oke, nah untuk mengerjakan soal seperti ini, maka sebelum kita cari pusat dan jari-jarinya, yang nanti kemudian kita akan buat persamaan lingkarannya, pertama kali kita harus bereskan dulu persamaan lingkaran yang awal ini, karena masih ada P di sana. Kita harus cari berapa nilai P-nya, agar kita bisa ketemu persamaan lingkaran yang awal ini secara lengkap. Nah bagaimana cara kita untuk mencari P? Oke, sebenarnya mudah saja, ternyata lingkaran yang di atas itu melalui min 2,1. Kalau min 2,1 maka titik ini berada pada lingkaran ini, sehingga kita tinggal masukkan ini adalah X-nya, dan ini adalah Y-nya, nanti dari sana kita bisa cari berapa nilai P-nya. Gitu ya, dan kita dapatlah sebuah persamaan lingkaran awal yang sudah lengkap. Oke, kita coba masukin ya. Ini kita masukkan sehingga ini menjadi 2, kali X-nya adalah min 2 kuadrat, ditambah dengan 2, Y-nya adalah 1 kuadrat, gitu ya. Min 4, kali X-nya adalah min 2, plus 3P, Y-nya adalah 1, min 30, sama dengan 0. Ini setelah saya masukkan X dan Y-nya. X-nya min 2, dan Y-nya adalah 1. Kita masukkan ke persamaan awal. Tujuan kita adalah mau mencari berapa nilai P-nya. Gitu ya. Oke, coba kita lanjutkan. Ini menjadi 4, 8. Ini adalah 2. Ini adalah plus 8. Ini menjadi plus 3P biasa. Ini min 30, sama dengan 0. Lanjut ya. Ini adalah 18. Pelan-pelan aja. 18 plus 3P, min 30, sama dengan 0. Atau 3P-nya sama dengan ini ke sini, jadi plus 30, dikurangi 18. Jadi, 3P sama dengan 12, didapat nilai P-nya adalah 4. Oke, nah setelah kita dapat nilai P-nya 4, maka persamaan lingkaran yang pertama ini sekarang menjadi lengkap. Karena P-nya sudah kita dapatkan, yaitu 4. Oke, sekarang kita tulis persamaan lingkaran yang barunya. Bisa tulis sampai sini aja. Sehingga persamaan lingkaran ini akan menjadi 2X kuadrat plus 2Y kuadrat, min 4X plus 3P. 3P-nya adalah ini. Jadi, plus 12Y ya. Min 30, sama dengan 0. Bisa ya. Jadi, 3P-nya 3 kali 4, 12Y. Ini adalah persamaan lingkaran yang sudah lengkapnya sekarang. Oke, nah sekarang setelah kita dapat persamaan lingkaran yang sudah lengkap, tugas kita adalah mencari persamaan lingkaran yang baru, di mana pusatnya sama dengan yang ini, tetapi jari-jari-nya 2 kalinya. Oke, jadi sekarang tugas kita kita cari dulu. Yang ini sekarang pusatnya di mana? Dengan jari-jari berapa? Oke, ini kita akan coba cari pusatnya dulu dari yang atas. Persamaan umum lingkaran umumnya adalah dalam X kuadrat dan Y kuadrat, sehingga ini saya harus bagi 2. Oke, saya pindah ke bawah sini ya. Sehingga ini 2 kurung X kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus 6Y min 15 sampai dengan 0. Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya, walaupun di dalam miring-miring begini. Oke, jadi ini saya keluarkan 2-nya sehingga persamaan lingkaran menjadi ini. Nah, dari bentuk ini kita bisa tahu sekarang berapa pusat dan jari-jarinya. Pusatnya adalah, mencari pusat dari persamaan lingkaran itu mudah. Anda tinggal perhatikan angka di depan X dan Y-nya. Dan tinggal dibagi 2, tanda dibalik. Ingat sekali lagi, untuk mencari pusat dari persamaan lingkaran itu mudah. Anda tinggal mencari angka di depan X dan Y-nya, dibagi 2, tandanya dibalik. Gitu ya, jadi ini kalau dibagi 2 adalah min 1, tanda dibalik. Jadi ini adalah 1. Ini dibagi 2 adalah 3, asalnya plus, tanda dibalik, jadi min 3. Ini adalah pusatnya. Bisa ya? Oke, kalau Anda masih bingung bagaimana cara mencari pusat dan jari-jari pada sebuah persamaan lingkaran, Anda bisa lihat video-video saya sebelumnya tentang lingkaran. Jadi intinya, untuk mencari pusat, kita hanya memperhatikan koefisien di depan X dan Y, tinggal dibagi 2, tangganya dibalik. Beres pusatnya. Nah, sekarang bagaimana dengan jari-jari? Untuk mencari jari-jari, Anda harus ingat bahwa, saya tulis di sini ya, jari-jari, itu adalah R sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi C. A dan B ini adalah pusat. C itu adalah angka yang paling terakhir. Gitu ya? Saya masukkan. Ini adalah 1 kuadrat, saya tulis langsung ya, 1 plus min 3 kuadrat 9, dikurangi dengan C-nya itu adalah min 15. Ini A besar, B besar, ini C besar. Sehingga didapat nilai R-nya adalah akar dari, ini adalah 10 plus 15, itu 25. R-nya 5. Jadi lingkaran yang pertama itu pusatnya adalah 1, min 3 dengan jari-jari 5. Itu lingkaran yang pertama. Di mana P-nya tadi kita sudah hitung. Oke? Tapi yang ditanyakan dalam soal ini bukan sampai sana. Yang ditanyakan adalah lingkaran yang baru dengan pusat yang sama, tapi jari-jari 2 kalinya dari jari-jari sebelumnya. Jadi tugas kita sekarang mencari persamaan lingkaran yang baru. Pusatnya sama, saya tulis di sini. Pusatnya 1, min 3 dengan jari-jarinya yang baru adalah 2 kalinya. Ini 5, berarti dia 10. Tugas kita mencari persamaan lingkaran ini. Oke? Bagaimana cara mencarinya? Ingat bentuk umum persamaan lingkaran. Saya tulis di sini ya. Itu adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Anda bisa juga menggunakan X min A kuadrat. Boleh juga Anda menggunakan X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Boleh pakai cara yang atas, boleh cara yang bawah. Itu adalah bentuk umum dari persamaan lingkaran. Saya pakai cara yang pertama ya. Oke. Nah sekarang, apa A besar dan B besar? Tadi saya sudah bilang, A besar dan B besar itu berhubungan dengan pusat. Kalau di sini kita bagi 2 tanda dibalik. Kalau dari sini berarti dikali 2 tanda dibalik. Gitu ya. Oke. Berarti dari sini, saya lanjut sedikit ke bawah ya. Saya geser. Saya pakai cara yang pertama. Jadi ini adalah X kuadrat plus Y kuadrat. Ini adalah 1 dikali 2 tanda dibalik. Min 2X. Ini min 3 kali 2 6 tanda dibalik. Plus 6Y. Plus C. Nah, yang belum beres adalah C-nya. Tiga, kita balik kayak tadi. Kalau R didapat dari akar A kuadrat plus B kuadrat min C. Maka C didapat dari A kuadrat plus B kuadrat min R kuadrat. Oke. A-nya adalah A dan B adalah pusat. Berarti 1 plus 9. Atau saya tulis langsung 10 ya. Dikurangi dengan R-nya tadi 10. Dikuadratkan itu 100. Jadi min 90. Mudah ya. Jadi persamaan lingkaran sekarang adalah X kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus 6Y min 90 sama dengan 0. Ini adalah jawaban dalam soal ini diminta. Di mana kita mencari sebuah persamaan lingkaran yang pusatnya sama tetapi jari-jarinya 2 kalinya. Jadi jawabannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus 6Y min 90. Kalau kita lihat dalam pilihannya itu adalah C. Jelas ya. Jadi untuk mengerjakan soal seperti ini. Pertama kali kita butuh dulu sebuah persamaan lingkaran yang lengkap. Jadi kita cari berapa nilai P-nya. Dan kita dapat persamaan lingkaran lengkap. Setelah kita dapat, berikutnya kita cari persamaan lingkaran ini berapa pusat dan jari-jarinya. Oke, setelah kita dapat pusat dan jari-jarinya, ini kita pakai, pusatnya kita pakai sama, jari-jarinya kita kali 2. Dan kita cari persamaan lingkaran yang baru dengan pusat 1, min 3 dan jari-jari 10. Jawabannya adalah seperti ini. Bisa ya. Untuk lingkaran ini salah satu soal matematika yang sering banyak keluar dalam soal-soal di UN atau tes-tes yang lainnya. Jadi tolong Anda bisa kuasai dengan baik. Ada banyak video saya tentang lingkaran yang bisa Anda pelajari juga. Kalau ada masalah, ada pertanyaan tentang lingkaran, silakan Anda tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke, terima kasih sudah menonton.